Dia marah juga tuh, saya akan pasang badannya, tentu. Atau, kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh, saya akan pasang badannya, tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa, oke ada problem, mari kita selesai secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman itu, pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam. Dengan bahasa yang saya pilih, tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik yaitu kabinet bahkan. Yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi, kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Ruki Garung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begitu? Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis. Tetapi dalam kritik kebijakan, saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan gak paham-paham juga. Berkali-kali buruk minta di review itu. Enggak ada di paham. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya. Karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah gak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? Amdal. Amdal itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiakan atau tidak mengiakan proposal purti. Pak Jokowi udah putuskan duluan. Baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara amdal. Kan itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya gak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Jadi saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. Saya Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV. Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV.